Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua sama tangan di channel pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Saber Yang terbaru di original server Jadi Saber seperti yang kita tau di patch note ini dia dikasih tanda strip Yang artinya dia di adjust Ada yang di nerf, ada yang di buff Tapi secara overall yang gue liat di permainan Saber yang udah gue main secara 3 atau 4 game Gue liat tuh ke arah buff Nah apa aja yang di nerf dan di buff dari Saber Kita bakal bahas di video kali ini Jadi gue main Saber sebagai XP laner Sebenernya gue pengen main sebagai Saber Roamer Cuman ya di game ini tidak dikasih Disuruhnya di XP lane Tapi inget kalo Saber di XP lane Jelas bukan hero yang bisa langsung galak dari awal Dia galaknya pas level 2 bisa Tapi bawa spell execute Dan harus liat juga XP nya itu siapa Contoh kayak di game ini gue kan lawannya lapu-lapu Sama-sama power levelnya tuh di level 4 Makanya gue agresif ke lapu-lapu kayak gini Pake skill 2 basic attack Dan ya makanya kenapa gue bisa dapet point kill di Menit-menit pertama Karena ya dia level powernya di level 4 Sama kayak gue juga Jadi untuk Saber di nerf skill 2 nya Untuk jaraknya Jarak dia ngedash Tapi untuk cooldownnya dipercepat Dan keliatan nih ada lingkaran yang muncul Ini lingkaran muncul abis kita gunain skill 2 Jadi kalo kita skill 2 Basic attack selanjutnya Dia bakal kayak ada ngeloncat dikit Nah ini adalah cuplikan Saber Versi Roamer Dire hit Disini gue main Saber Roamer Cuman sayangnya MVP loss Makanya gue pengen mau main sekali lagi Tapi gak dapet Jadinya dapetnya XP laner Cuman ya Saber ini tugasnya jelas Emang untuk ciduk MM Ciduk Mage Ciduk Assassin bahkan Jadi Saber ini adalah Assassin Yang nge-counter Assassin Dan dia gak boleh ultinya sembarangan Ultinya harus jelas ke siapa Karena kalo tidak Dia bakalan jadi emas-emas biasa Makanya kalo kalian perhatiin di game ini Gue tuh targetinnya kalo gak MM Leslie Ya Yudora MM Mage Assassin Itu yang kita incer Kalo musuhnya tebal semua Ya tetep harus cari musuh yang tipis Atau minimal kurangin jumlahnya musuh Karena ya kelemahannya Saber adalah Dia ini hero single target Kalo dia single target Gagal nge-kill Gak berguna fungsinya Dan yang sering kita liat Dan yang sering kita Alami pastinya adalah Dia Saber nih Tim kita Cuman gagal Ngelakuin tugas dia sebagai Hero pick off Atau hero yang nge-kill Musuh dengan Single target Dan kita juga ingat Saber ini adalah Hero yang tergantung banget Dengan penggunaan skill Dan pasifnya Karena gini Saber ini punya pasif Abis dia skill 2 begini Basic attack tuh Itu pasifnya bakalan muncul Jadi dia gak cuman sekedar Ultimate aja Tapi dia harus ada penggunaan Basic attack selanjutnya Pada saat dia sudah Menggunakan skillnya Kayak gini tuh Jadi jangan dikira Saber ini cuman ngandalin Ulti dan skill-skillnya saja Tapi ada juga pasif Dari penggunaan skill 2 nya Oke Itu yang harus kalian pahami Dan untuk spell Sebenernya spell yang dipake Ama Saber ini bisa variasi Ada yang pake flicker juga Tujuannya pake flicker adalah Untuk lebih Gampang Menjangkau musuhnya Atau Kalo terlalu All in ke musuh Dan disaat itu skill 2 Kita cooldown Kita masih ada spell flicker Cuman Gue pake execute Di game ini Karena Untuk nih Untuk finishing Atau Pas musuhnya Darahnya tinggal Satu hit Satu hit lagi Nah Itu kita selesaikan Dengan spell execute Dan tadi juga gue bisa menang Early game lawan lapu-lapu Karena bantuan spell ini Jadi Mau pake spell execute Boleh Mau pake spell flicker Juga Gak masalah Dan Yang diinget juga Selain penggunaan skill 2 nya Yang harus dipake Dengan basic attack nya Skill 1 nya juga sama Jadi kalian kalo misalnya Mau bikin skill 1 nya Cooldown nya cepet Harus basic attack juga Tapi abis gunain skill 1 nya Baru kalian basic attack Dan Ya itu fungsinya Untuk skill 2 nya juga Untuk mempercepat Cooldown nya juga Makanya kenapa orang Biasa penggunaan Saber ini Gak cuman ngandalin Ultimate nya aja Biasa orang basic attack Dulu begini tuh Biar turunin skill 2 nya Dan Aktifin pasif nya dulu Atau nge trigger Item nya musuh Agar cooldown pasif nya Karena kan banyak Item-item pasif Yang buat Ngerangin damage nya Saber tuh Kayak Antik wiras Atau bahkan Item-item yang Perlu di trigger dulu Pasif nya biar gak muncul dulu Agar nanti Pas Saber ulti begini Tinggal ulti Ya Allah sakit banget Uh untung aja Popol nya mati Ya minimal untuk Ketrigger pasif item dulu Dan emang Ya Saber harus Bisa ngurangin jumlah musuh Kayak gini Satu hit lagi Satu hit lagi Nice mantap Oke udah Kalian habisin aja tuh Gue udah ambil Savier tuh Tinggal dihabisin Nama temen Nah itu Tujuannya untuk itu guys Kita gurangin jumlah musuh Untuk musuhnya Tidak bisa Kayak begini Macem-macem Kita ambil satu Kabur Ambil satu Kabur Kadang itulah tujuan Disitu pake spell flicker Kalo kita terlalu dive in Kayak tadi Arlot Eh sorry Sabir nya itu berada di Ya tengah-tengah Temen musuhnya Ya kita kan kalo Terlalu Dive in Banget Gak ada spell flicker Gampang di burst Malah mati Jadi biasa orang pake flicker Untuk itu juga Nah ini kita coba Satu Dua Ulti Ya kombonya begitu aja Habis skill dua Ulti Basic attack Jangan lupa Karena Pasif skill duanya Itu gak ke trigger Pas kalian angkat Ultinya Atau pas Ulti ke musuh Itu ke trigger Pasif skill duanya Itu gak disitu Tapi ke trigger Pasif skill duanya Pas sabernya Udah selesai ngangkat Kalian Basic attack Oke Yang inilah Penjelasan gue Tentang saber Hero simple Hero assassin Yang worth it Sekarang Karena kita harus Paham juga Item-item defense Itu kan kena Nerf Yang bikin Malah Jadinya Si saber ini Kayak Bikin hepta Sama hunter Aja tuh Ngangkat musuh Tipis begini Terasa banget Sekarang Atau bahkan Musuh yang Bikin item defense Pun Sekarang kayak Lebih terasa Lebih enak Untuk saber Sendiri Karena Untuk bikin Minus penetrasi Atau minus armor Musuh Lebih terasa Karena penetrasi Kita udah tinggi Tapi defense Musuh malah Dinerf Makanya kenapa Ini update-an Sekarang sebenarnya Sumpah Lu cepet Itu Roger Gue ya Maksudnya Sering liat Orang-orang gaya Ganteng Pake winter Tapi Roger Tapi Roger tuh Lu cepet Tarik tingkahnya Kelakuan Kelakuan Nggak Dia beli winter Demi-demi Buat freestyle Lu cepet Sumpah Nggak Posenya itu Lu cepet Kita balik dulu Untung aja Nggak kena skill 1 Pak itu Temen kita Melisa Lagi ngambil lord Lagi ngambil lord Datang popol musuh Oke Satu Dua Ulti ke popol Mati popolnya Cuy Aduh Tapi Yaelah Dia ambil lordnya Pak Pak Dia ambil lordnya Balik dulu kita Itu popol tadi Ya dateng Abis itu lapu-lapu Dateng Melisa sendiri Roger kita Baru dateng Makanya tadi Yaudah lah Nggak ada cara lain Selain minimal Bikin popolnya Hilang dulu Gitu loh Biar ini musuh Nggak Terlalu semangat Nge pushnya Nah ini udah habis nih Line bawah Ada bersih boy Ini kita Bisa Ambil lagi Hero belakangnya Jadi Saber Selain emang Harus manfaatin Blind spot musuh Harus pinter juga Nyulik satu sih Kalau emang Nggak bisa Kalian cari lagi Spot untuk muncul Atau nge backline Musuhnya Ibaratnya ngebelakangin Atau incer hero belakangnya Kalau bisa Dari posisi mereka Nggak tebak Kita muncul dari sini Biar ngincer Resley begini Resley-nya hilang langsung Nggak bisa Dia YON Nggak sempet Dia mencet itu Oke Udah habis resley-nya Udah mati juga popolnya Sevier-nya disini Assalamualaikum Sevier Basic attack Basic attack Langsung mati Tuh Itu sakit juga loh Jadi jangan dikira Ulti doang Dia Nggak 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 Dia cuman Sebagai Hero yang Dicap sebagai Ultimate hero Nggak juga sih Basic attack Skill 2-nya juga sakit Skill 2 basic attack-nya Tuh Tetap mantep Cuman emang jelas Yang harus diincir adalah MM Mage Assassin Fighter tipis Incer Kalau fighter tebel Jangan dulu Incer dulu yang lebih Prioritas Mage MM Tuh dua itu Kalau udah nggak main Langsung Compeng-camping Itu musuh pasti Jadi kurang lebih ke gitu Untuk gameplaynya Saber Versi XP Tadi dicuplikan Ada yang versi Roamer Jangan lupa guys Untuk di-like Di-share Comment Dan di-subscribe Channel Gapermain Dan see you guys On the next video Bye-bye semuanya Terima kasih